dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Bapak dan Yesus Kristus untuk kita berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Oh Pak Hendritan sudah bahas Shalom Saudaraku yang terkasih Shalom Mbak Pak Hendritan bisa lihat ayat ini kita buka dari dua kolintus ya Pak Hendritan selalu jelaskan sama saya 2 kolintus 1 ayat 17 silahkan Pak Hendritan eh, salah 2 kolintus 11 11 ayat 31 silahkan Pak Allah, yaitu Bapak dari Yesus silahkan Pak, silahkan baca ya, ini Paulus ya yang nulis ya jadi Paulus itu menulis tiga kata Pak, eh sorry empat satu, tiga satu, Bapak kita Paulus itu selalu menulis Bapak kita ya Bapak dari Yesus kemudian Bapak jadi Paulus menulis tiga ya Bapak kita Bapak dari Yesus dan Bapak dan Bapak semua Paulus itu Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus ya tidak pernah terus jadi semua semua kata Bapak yang ditulis Paulus karena dia murid Gamaliel maka adalah Bapak kekal yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 5 ya jadi Bapak dari Yesus Bapak kita kemudian Bapak itu adalah yang dimaksud adalah Allah yaitu Yesus oke cuman begitu penjelasannya kalau Anda tidak paham you wish oke oke enggak, saya tidak paham saya mau tanya Bapak lagi hahaha itu ngeraku saya mau tanya Pak Henry Tadu Bapak tolong jelaskan ini karena Bapak bilang Bapak itu Yesus ya oke betul enggak kenapa Bapak yang Bapak bilang Yesus itu Bapak ya yang ditulis oleh Paulus Bapak itu kalau Yohanes oke Yohanes ini siapa yang tulis Pak kalau Injil Yohanes siapa yang tulis ya yang tulis ya Yohanes lah oke sekarang Bapak Henry Tadu coba baca ini Pak kita diskusi Pak ya sesama Gembala ya oke saya mau tanya aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya pertanyaan saya Pak Henry Tadu Bapak Pendeta Bapak Gembala yang saya kasihi saya mau tanya aku ini siapa Pak aku Yesus atau siapa Pak aku itu Yesus fisik manusia Pak oke Bapak ini siapa Bapak itu Allah Pak oke ia akan memberi kepadamu penolong penolong itu siapa roh kudus Pak roh kudus itu Yesus bukan Yes Yesus Yesus roh ya Yesus roh ya oke oke sekarang saya minta aku nih Yesus ya Bapak Yesus ya aku minta Yesus akan minta kepada Yesus dan ia akan memberi Yesus kira-kira bahasa Indonesia bagus gak itu Pak bukan soal bagus atau tidak bagus ya iya 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 lanjut Pak lanjut oke begini Pak ya begini Pak ya kalau Anda tidak paham saya maklum ya ketika Allah yang tidak paham Bapak minta maaf ya oke saya maklumi saya maklumi Bapak Anda yang tidak paham ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus maka di surga ada Allah yang roh namanya Yesus juga kalau Anda tidak paham ini aku maklum ya diskusi akan akan gak ada artinya apa-apa kalau Anda tidak paham jangan-jangan langsung framing Pak saya mau tanya saya sudah tadi gak framing saya mau tanya sama Bapak jadi menurut Bapak Allah punya nama siapa Yesus Yesus sebelum segala abad oh sebelum segala abad oke oke menurut Bapak kok menurut saya itu menurut Allah menurut Bapak menurut Bapak menurut Bapak Bapak bisa jelaskan begini Pak sebentar ya Bapak coba jelaskan ya Yohanes 1 nih Yohanes 1 ayat 14 Bapak coba jelaskan tadi sudah dibahas sama itu sama itu sama siapa sama channelnya siapa tadi ya Julius ya Julius nah saya gak perlu barusan ke Julius Bapak Kristen Bapak Kristen dan Muslim Bapak Kristen ke Muslim oh saya Kristen dong ya Kristen ya Kristen yang bicara disini jangan di sebelah mereka gak ngerti disana lebih ngerti Pak disana lebih ngerti oh Bapak gak ngerti gak ngerti mereka gak mengenal Yesus mereka anti-Kris Bapak ini baca firman Tuhan gak 2 Yone 1 ayat 22 mereka gak mengerti Bapak mereka saya tanya Bapak mereka lebih mengerti saya tanya Bapak mereka lebih mengerti ya daripada Anda mereka mengakui mereka mengakui Bapak maupun anak gak yang apa sih anti-Krisus ha oke 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 saya kasih lihat ini dulu oke ntar ntar santai santai Bapak pendekat 1 Yonez 2 ayat 22 apa sebentar dulu sebentar santai dulu Pak ntar ayat 22 1 Yonez 2 ayat 22 ya iya sabar sabar mau saya gengguan saya tanya Pak mereka mereka mengenal Bapak maupun anak gak nah ini salahnya Anda mau dengerin penjelasan saya gak iya nanti saya dengar Pak saya mau tanya Bapak mereka mengenal Bapak maupun anak gak Pak saya tanya Bapak gini ya saya kasih tau ya yang disebut anti-Kristus yang disebut anti-Kristus itu mereka yang menolak Bapak maupun anak tapi Bapak dan anak ketika Yesus sudah Kristus salahnya yang bisa ketawa-ketawa doang gak mau ngerti kalau gak nangkep dengerin dulu penjelasan saya ya yang menolak Bapak maupun anak yaitu yang menolak Bapak pada saat Yesusnya sudah Kristus makanya disebut anti-Kristus ya bukan anti-Yesus manusia lalu Anda berpikir Bapak ini Bapak yang waktu Yesus manusia tak kasih tau Bapak ini artinya Bapak kekal Yesus Kristus Alpha Omega anak yang dimaksud adalah Wahyu 2 ayat 18 yaitu anak yang matanya seperti nyala api Anda pikir anak ini Yesus ya Yesus yang manusia ya salahnya disitu Pak jadi menurut Bapak orang yang sebelah orang yang sebelah mengerti Bapak maupun anak mereka mengerti dia lebih smart Pak dijelasin kayak gini nangkep Pak oh lebih tahu mereka berarti lebih tahu Bapak maupun anak bukan lebih tahu ngerti gak dia lebih smart lebih pintar Pak bukan lebih smart karena Bapak mungkin sama dengan mereka karena Bapak tidak baca ini baik-baik Pak oke yaudah gak usah lah yaudah lucu-lucu aja Bapak ini aduh 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 sebentar kamu bisa jawab gak bisa aja ketawa kamu gak bisa jawab kamu gak bisa jawab kamu yang ngomong yaudah santai Pak yaudah santai Pak sama dia Pak Bambom jangan jangan sabar mana yang lain yang lebih cerdas sorry ini Bambom Kar ini masih anak-anak ini yang lebih cerdas mana aduh jangan kamu memang lebih tua daripada saya tapi otak saya lebih cerdas pada kamu oke saya tanya kamu kamu pintar kan kamu pintar kan sekarang kamu saya tanya kamu yaudah oke saya tanya kamu jelaskan ini ya sebentar sekarang sudah lari tidak tersebut saya lari ke Trinaas dulu baru saja saya tanya kau sekarang Pak Pak Indritan sudah bilang cerdas ya sekarang kamu tolong jelaskan dulu ini Pak Indritan ini kenapa sampai di kitabnya saya saya tulisnya begini Pak eh gini silahkan Pak ya saya 6 ayat 3 kudus-kudus kuduskanlah silahkan ya lalu Anda pikir karena kudusnya 3 kali lalu lalu teritunggal gitu ya sorry Pak oke oke silahkan sudah otakmu ya begitu silahkan silahkan kita masuk kejadian dulu udah-udah udah nanti saya tanya dulu oke oke kalau begitu kalau kudusnya 3 kali lalu teritunggal sorry oke oke sudah 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 Pak Indritan sabar Anda kan gembala ya makanya kita santai aku gak mau itu kayak Anda itu cuma modal ngotot ayo yang lebih pinter Pak yang bawah itu siapa itu ayo pak jangan pengen nanti saya tanya Pak Lobo saya mau di otaknya Hendry ini Pak Lobo Pak Lobo tolong lah tolong hargai saya lah Pak Lobo oh ya oke oke Pak bom-bom tegas sedikit Pak jangan terlalu main dengan dia Pak orang ini gak bisa dimainin Pak kalau saya saya hajar saya tegas oke silahkan Pak Indritan ya kau tolong jelaskan ini ya kau tolong jelaskan sama saya yaitu tentang Yesus dari Nasaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan yang kuat kuasa pertanyaan saya Pak kalau Yesus Allah bagaimana diurapi pertanyaan saya kalau Yesus Bapak adalah Yesus sekarang pertanyaan saya Yesus mengurapi Bapak Bapak mengurapi Yesus Yesus adalah Bapak Allah adalah Yesus adalah Allah Allah adalah Yesus roh kudus adalah Yesus bagaimana Yesus mengurapi Bapak Bapak mengurapi Yesus roh kudus mengurapi Bapak silahkan Pak tolong jelaskan jadi ini ini kisah berapa ya ini kisah kisah 10 ayat 38 ya Yesus dari Nasaret yang diurapi dengan roh kudus dan kuasa Allah jadi yang diurapi itu Yesus manusia Pak ya bukan Tuhan Yesus ya yang diurapi dengan roh kudus dan kuasa Allah itu Yesus dari Nasaret artinya Yesus manusia jadi yang mengatakan Kristus artinya yang diurapi itu salah Pak ya jangan pernah punya pemahaman itu menurut Bapak ya yang diurapi menurut Bapak ya tuh kan orangnya ini nyolot melulu makanya aku mau nih silahkan silahkan kamu diem dulu dong ya silahkan kalau lagi dijelasin itu diem ya silahkan ya ya jadi yang diurapi itu Yesus manusia ya ya Yesus manusia diurapi oleh roh kudus dan kuasa Allah siapa yang mengurapi Allah siapakah Allahnya Allahnya adalah Yesus yang roh ya kalau gak paham ya sudah yang lain ayo saya mau tanya Bapak Bapak pintar kan oke kita main di wahyu dulu Pak ya karena Bapak tadi singgung wahyu oke Pak ya saya mau tanya Bapak yang gampang aja Pak Bapak tolong jelaskan Pak Pak di dalam Alkitab itu kan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 17 2-3 saksi berkarasa Bapak tunjukkan minimal 3 ya 3 ayat ya terus kemudian di dalam kitab ulangan 19 ayat 15 tidak bukan kata-kata tapi pakai ayat 2-3 ayat terus 2 Korintus 13 ayat 1 juga begitu sekarang Bapak saya mau tanyakan Bapak Bapak tolong jelaskan yang di dalam kitab wahyu 11 ayat 3 Bapak bilang saya tidak ada bermutu ya sekarang tanya Bapak Bapak tolong jelaskan siapa yang 2 saksi dalam kitab wahyu ini Pak silahkan Pak 2 saksi alat lakan sudah dijelaskan disitu ada ada pohon ian ya sudah dijelaskan disitu kok ayatnya mana minimal 3 ya baca terus 2 saksi terus terus gimana 2 pohon yaitun itu loh ada ayatnya itu loh ya 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 Bapak pendeta gimana sih oke bilang aja nyerah bikin aja gini Pak Nyerah aku nyerah aku gak usah 2 saksi siapa Pak saya serius 2 saksi siapa coba baca aja terus tuh baca aja terus 2 saksi siapa Pak eh apa sih ngomongin apa sih ngomongin apa ya ngomongin Bapak sebut ayat kita mau jelas kok gak nangkep yang dijelasin sama si bombom gak nangkep Hendry iya apa sih 2 saksi alat siapa 2 saksi sini katanya pendeta aku gak ngerti yang apa yang kita bicara apa oh di wahyu pasal sebelah loh 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 anda dari tadi mikirnya apa oh disitu ada disitu ada mikir duit mikir duit masa anda ngerti gini aja pendeta katanya waduh tanda tanya saya ini kamu pendeta apa gak sih disitu ada musah ada musah sama elia tunggu saya sebentar Pak ya lius sama saya ya gak apa-apa ya silahkan pendeta siapa saksinya musah dari ini ayatnya silahkan kasih ayat penguatnya silahkan saya mau tantang kependetaannya dia Pak bombom saya mau tantang kependetaannya dia sabar sabar ini sekarang ada bapak gembala dia bukan gembala Pak bombom gembala dari mana dia gak punya gereja kok dia tuh gak ada denominasinya berdiri sendiri gak tau dari mana antar berantak oh sudah jelas itu loh di ayat 4 itu kedua pohon yaitun dan kedua kaki dian itu yang silahkan sebentar ya sebentar 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 silahkan ayo jelasin ayo kalau kau pendeta ayo jelasin berarti kaki dian kaki dian itu jemaat kedua pohon yaitun itu adalah nabi yang nanti Musa dan Elia itu maksudnya salah pak ada ayat salah ayatnya salah salah ya jadi ini disini ada yang nanti yang Musa banget itu merubah air menjadi merubah air dari merubah air pak pakai ayat pak ngomong sama pak bombom itu pakai ayat pak nah jadi ini ada yang disebut mempunyai kuasa atas segala air itu untuk mengubahnya menjadi darah itu Musa dan untuk mengubah siapa dia malapetaka itu juga Musa terus yang apa tadi yang menurunkan hujan itu Elia udah itu aja pak jadi dua jemaat ini menjelang kerajaan seribu bapak baca ayat Alkitab sini pak ya saya contohkan ya ini kata Tuhan Yesus loh Tuhan Yesus ya oke apa lihat ya ini pak ini kata Tuhan Yesus kalau kita mau jelaskan itu harus begini pak perhatikan pak dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah jadi kalau bapak kita bicara Alkitab kita tunjukkan ayat Alkitab minimal dua atau tiga kita lihat pak di dalam kitab Taurat ya tertulis dalam kitab Taurat kitab Taurat mana kita buka kitab pulangan pak nanti pak udah udah ngerti pak angkap aja dalam wanyu pasal 11 itu bicara siapa menurut bapak siapa itu Musa sama Elia gitu kok nanti atau tidak alapak makanya makanya saya bilang dua saksi itu begini pak oke saya yang jawab ya oke menurutannya siapa ayo menurutannya siapa menurut saya menurut Alkitab tunggu pak kita buka dulu ini ya saya udah kasih satu ayat tadi ya ini dua satu orang saksi perhatikan pak satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan perhatikan pak pertanyaan saya di kitab Wahyu 11 ayat 2 saksi siapa saksi dua saksi itu makanya saya bawa ke ayat ini dulu pak ya bapak mengerti oke bapak sekolah di mana sih sabar kita lanjut dulu sudah dikitab ya saya menjawab Elia dan Musa anda menjawab oke sabar ya sabar bapak Elia dan Musa kan oke kita baca dulu ya nanti kita buka dalam Matius 18 kita buka pak ya Matius nanti aja pak kita kan ambar Tuhan sama-sama kita bahas aja jadi bagus bahas disini pak nih pak jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang perhatikan pak Matius 18 ayat 16 saya jelaskan ya jika ia tidak dari tadi jawab dua saksi itu siapa iya sabar dulu pak supaya bapak mengerti perhatikan pak jika ia tidak mendengarkan engkau pak ini Yesus perintahkan kepada muridnya pak bapak dengar dulu pak udahlah jawab dua saksi siapa iya tunggu saya jelaskan pakai ayat pak bapak kan mau belajar betul ayo ayo yang lain yang lebih dua orang lagi supaya pak itu gak bisa saya bukan kantor pak ya bapak kan bapak 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 sekolah di sekolah teologi yang dibawa bapak yang dibawa ayo pak dua saksi siapa pak tadi bapak belum jelasin bagaimana sih berarti kan pak oke belum jelasin sama pak bombom dari tadi anda tidak menjelaskan sama sekali sabar udah ketahuan anda ini siapa gak bisa menjelaskan terus pak bombom hajar terus sampai dia muntah oke kita lihat ya hajar terus kasih kayak tadi semua pak bombom kasih kayak tadi semua gitu elah gak bisa sudah ketahuan sudah ketahuan jurusnya dua saksi itu kamu tau gak dua saksinya itu siapa dua saksi itu makanya saya jawab dia gak tau dia sudah gak tau sebentar dulu sebentar dulu saya baca dulu ya saya baca dari awal biar kamu pahamnya saya udah bisa jawab ya tunggu sabar saya kan pakai ayat kamu gak pakai ayat gimana sih pakai ayat pak sudah tenang dulu pak ya pak dia pertanyaan pak ini di markus ini pak dia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua dua pak dengar pak ya berdua dua Yesus mengutus orang itu berdua dua contoh murid-muridnya berdua dua ia memberi mereka kuasa atas rojahan ingat ya dua dua ya dua dua ya oke oke sudah ya siapa namanya siapa namanya bapak tau gak bapak tau gak yang dua saksi yang bukan nama dua saksi itu adalah jemaat jemaat gereja dan gereja itulah yang jadi saksi di akhir zaman tau gak pak murid-murid Yesus saya tanya bapak bapak murid Yesus bukan sekarang iya dong saya bukan teritunggal ya makanya bapak ini disaksi untuk akhir zaman nanti saya tanya pak bapak mengerti pak gereja dan murid Yesus yang jadi saksi bukan busa dan ilia pak tadi ayatnya sudah setuju haa bapak oke udah udah oke saya tanya udah udah gak gak bapak ini bapak gak mengerti disini aja bapak bilang saya bodoh saya mau tanya pak ya udahlah udah mau maaf ya pak bom bom mau maaf ya itu sudah ada ayatnya jelas disitu yang soal hujan sama murid enggak enggak bapak gak bisa jawab sekarang saya mau tanya ini pertanyaan nandar bapak tolong jawab ya saya mau tanya nandar ini nandar sekarang yang bertanya sama bapak ya tolong ya bapak jawab ya bapak tolong jawab ya nandar punya pertanyaan ini ini titipan dari nandar perhatikan pak kata Yesus kepada mereka tidakkah ada tertulis dalam kitab tauratmu aku telah berfirman kamu adalah Allah pertanyaan saya pak nandar berkata bahwa Yesus saja tidak tahu ada tertulis dalam kitab taurat padahal ini di kitab masmur bagaimana itu pak menurut nandar nandar titip pertanyaan buat bapak bapak tolong jawab enggak apa-apa pak enggak apa-apa ya jadi jadi Yesus itu berkata bahwa yang disebut dengan kadang-kadang dia menyebut taurat itu di Lukas 24 ayat 44 taurat Musa masmur dan kitab nabi enggak apa-apa pak dia sebut sebut taurat itu enggak apa-apa ya nanti soal 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 siapa soal soal Judas misalnya ya soal Judas soal Judas ngomong gini kan ada orang yang mengangkat tumitku sesuai dengan yang tertulis di kitab nabi enggak taunya di masmur juga ayo sekarang saya tanya pak bapak bisa jawab ini enggak ini pertanyaan nadar loh kenapa Yesus Yesus salah bicara dia bilang taurat kenapa ini di masmur coba ini masmur ini dalam sidang ilahi coba padahal ada dalam sidang ilahi ini idang ilahi masmur 82 ayat ayat 6 coba bapak jelaskan ini kamu adalah Allah bapak bisa jelaskan kamu adalah Allah silahkan kamu Allah Allahnya huruf kecil artinya anak-anak Allah apa susahnya anak Allah anak-anak Allah apa susahnya anak-anak Allah terus kenapa bapak tolong jelaskan bapak tolong jelaskan ini kamu adalah kamu adalah Allah ini kenapa sedangkan dalam Yohanes pulit 34 nadar bilang itu di kitab masmur ini waktunya di kitab masmur kenapa sampai bukan di kitab taurat katanya Yesus salah silahkan pak tadi saya sudah jawab soal 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 siapa si Judas Iskariot pun Yesus bilang sesuai kitab nabi padahal ada di masmur ini naur sekali nih bapak perlu belajar lagi oke pak saya mau tanya pak apa yang dimaksud dalam sidang ilahi yang mana dia jawab yang mana ini manusia pak Henry aduh Henry tak mengerti tak mengerti tak mengerti tak mengerti kenapa kenapa sampai Yesus begini pak kenapa sampai Yesus lari ke masmur bapak tolong jelaskan Allah dalam sidang ilahi maksudnya Allah dalam sidang ilahi tidak ketahuan sih bom-bom ilmunya gak ada alah sidang ilahi ini apa pak silahkan gak ada ilmunya sidang ilahi sidang ilahi itu artinya adalah itu ada di Yiremiah itu apa yang namanya apa itu sidang alah itu apa yang namanya di dalam Yiremiah itu ya artinya bapak alam mahadir ya sidang ilahi itu maksudnya itu alam mahadir pak nah ini yang bapak salah lagi nih kalau cuman bilang salah bagi saya tak cuai oke oke saya pakai ayat pak saya bapak mengerti sekarang pertanyaan saya bapak tujuan alam menciptakan manusia itu apa tujuan alam sudah mulai goyang dia pak bom-bom sudah mulai goyang sebentar sebentar ke sidang ilahi tujuan alam menciptakan bapak menciptakan saya tujuannya apa pak silahkan pakai ayat minimal tiga saya kasih luayat saja pakai luayat pak jangan congor pak luayat tujuan Tuhan menciptakan kita ya manusia diciptakan untuk kudus dan tidak berjadat dihadapan Allah ayatnya mana pak eh bisa saya tempat anda gak akan paham itu bagaimana kalau saya jawab untuk bapak saya berikan ayatnya tujuan pak dengar bahasa ya tujuan alam menciptakan manusia tujuan apa bagaimana kalau saya jawab ya jawab aja aku udah jawab bapak menyarah dulu bapak menyarah dulu angkat bendera putih aja udah angkat bendera putih udah selesai dia udah selesai lihat mukanya udah stres mana dirimu mana dirimu oke 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 udah sebentar saya kasih jelas mungkanya udah stres banget saya mewakili dengar pak ya saya mewakili bapak pendeta sagar esra soru oke saya sama saya aja saya menjelaskan mewakili bapak stefendo gereja-gereja pak dengar ya bapak menghina gereja katolik bilang pastor di neraka saya mewakili mereka untuk hantam anda saya menghina kalau di lapor masuk sekarang kalau lapor masuk dia ini langsung masuk dengar ya ya buah yang menciptakan manusia itu ada tujuan bapak tidak bisa menunjukkan ayat begitu berarti bapak disini pemirsa dan nonton lebih 2000 nih pak ini 2000 nonton pak bong-bong mereka tahu bapak saya mewakili gereja katolik saya mewakili karena bapak menyebut bahwa orang-orang katolik pas berderaka bapak saya tahu buat bapak sekarang saya lawan bapak bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya bapak bilang seorang bodoh tidak bisa jawab dia dari tadi oke saya jawab sekarang Tuhan menciptakan manusia Tuhan kenapa tujuan tujuan Tuhan menciptakan manusia ini pak ayat yang pertama perhatikan pak semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku kemuliaanku yang ku bentuk juga ku jadikan Tuhan menciptakan manusia untuk memuji kemuliaannya bukan untuk bapak ngongor-ngongor itu satu ayat itu dia maka yaudah every time kalau untuk kudus tidak bercacar di hadapan Allah salah kayak ayat tujuan ini sebutkan namaku nama Elohim Yosua Hamasyah yang ku ciptakan untuk kemuliaanku yang ku ciptakan yang ku bentuk dan juga ku jadikan berarti kita sebuah membujikan bernama Tuhan kita lihat dalam maswar lagi pak oke sabar karena bapak udah branding saya tadi nah saya buat berjajar lama hajar pak bom bom hajar jangan kasih nafas jangan kasih nafas kalau sama saya udah selesai dia dari tadi perhatikan pak langit menceritakan kemuliaan Allah dan cekrawat memberitakan pekerjaan tangannya untuk itu pak pak Henry stress dia stress saya mau tanya bapak kan tadi bilang ya ngetar pak sedikit aja pak tadi bapak saya minta maaf ya bapak kan gembala saya mau tanya pak pak gak gembala dia pak bom bom nah gini pak saya mau tanya bapak saja kira-kira kalau kita manusia nih pak kita mati roh kita kemana pak kalau anda kalau anda ke rumah bapak ya kita roh kita ke rumah bapak terus yang bisa dihakimi di dalam neraka itu apa saja pak yang dihakimi nah yang bisa dihakimi di dalam neraka yang ke rumah bapak itu yang ke rumah bapak itu yang ke rumah bapak nanti dihakimi di neraka terus sama sama semua orang yang yang dibuka semua kitab itu loh ya oke pak kitab kehidupan ada apa pak yang tidak keverdos yang tidak keverdos nanti dihakimi di penghakiman terakhir oke bapak bilang ada kitab bapak bilang ada kitab kehidupan kitab kehidupan kok ada berapa pak ya satulah miliknya Yahweh miliknya Yesus sama channel sini Bapak kena mati kutu sama Bom-Bom enggak lah udah gak kejawab dari tadi Bom-Bom udah selesai dia itu enggak Pak gini Pak saya mau tanya Bapak tadi kan Bapak sudah ini ya Bapak kan sudah bilang apa kita bapak ya kita santai aja ngomrol Pak ya aku permisi ya Bapak di Bapak kan gembala gak mungkin saya mengingat ya kita sama-sama cuma saya sedikit keras bukan gembala Pak Bom-Bom udah dibilang bukan gembala gak percaya saya kasih ingat Bapak biar Bapak ini jangan apa jangan bicara begitu sama saudara-saudara kita dari Katolik sama Kristen ya Bapak gak boleh begitu ya Bapak berkata bahwa kitab kehidupan itu cuma satu gak bisa begitu Pak kitab kehidupan itu bukan satu Pak ada namanya kitab peringatan kitab catatan akan dosa ya itu ayatnya ada Pak Bapak boleh baca di kitab maliaki tiga ya ya kalau Bapak melihat ya itu kitab peringatan itu ada dalam kitab maliaki Pak ya jadi Bapak jangan perlu Bapak belajar sama-sama kitab Kristen saling menegur itu gak apa-apa ya karena kita gak apa gak boleh kita saling menghina ya saling tapi Bapak gak boleh hina-hina gereja katolik atau gereja mana di rumah mana ya itu gak boleh Pak karena Bapak ini sudah salah salah apa salah salah berbicara cuma saya undang Bapak kesini supaya kita diskusi yang santai satu aduh ya ya apa-apa soal apa ya aduh soal apa tadi kitab kehidupan ada berapa ada tiga Pak ya sudah ya sudah Anda bilang tiga saya bilang satu sudah lah gak usah diperlibatkan loh ada ayatnya Pak ya gak apa-apa kalau Anda pahami ada ayatnya Pak berarti Pak Hendri gak tahu apa-apa Pak Hendri gak tahu apa-apa berarti oke Pak ini Pak tunjukin aja tunjukin tunjukin jangan dia tahu Pak Bombong angkat bendera putih nyerah Hendri Hendri tang tambah rompak rambut oke Bapak lihat baca ini ya Pak ini Pak baca itu ini ya ini ya Pak ini Pak kitabnya beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya itulah kitab peringatan saudaraku saya dalam kitab wahyu 20 ayat 12 kitab kehidupan yang akan dibuka dan kitab yang akan kitab catatan dosa ada kitab saya 65 ayat 6 hingga yang ke-7 itulah Pak Henry Tan ya buku kitab yang akan dibuka di kerajaan sorga itu ada tiga yang pertama kitab kehidupan yang kedua kitab peringatan akan dosa dan kitab yang mencatat Bapak punya dosa itu ya Pak ya oke begitu Pak ya saya sudah kesetujuk ayatnya karena disini berbicara itu ayat Pak bagaimana kalau saya tunjukkan diskusi Pak ayat-ayat yang lain saja bagaimana Pak ya kitab kehidupan itu orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu tidak bisa masuk surga sudah begitu jawabannya iya sekarang begini Pak saya mau tanya Pak Henry Tan pada waktu kita mati ya kan kalau orang sebelah kan Bapak sering diskusi sama orang-orang sebelah kalau kita mati apa yang kembali kepada Tuhan ya sudah ada ayatnya roh kembali kepada Tuhan ayatnya ayatnya dimana Pak ayatnya dimana apa ya saya agak lupa itu pengkutbah dua ayat saja Pak dua ayat pengkutbah berapa saya agak lupa itu pengkutbah 12 ayat 7 kalau tidak salah ya sorry kalau salah ya oke oke satu ayat lagi Pak satu ayat lagi apa Pak aduh agak lupa saya sudah lah yang jelas ya Pak yang jelas orang itu kalau mati roh kembali kepada Allah ya kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kepada wawenang Allah mau ditaruh di berdos atau alamaut itu wawenangnya Allah ayatnya ayatnya jangan ngomong doang ayatnya mana terus nanti kalau orang yang contoh orang yang tidak percaya Yesus mereka masuk neraka apa yang disiksa Pak nanti mereka apa yang dimasukkan dalam neraka itu ada di Wahyu 20 ayat 10 mereka akan disiksa siang dan malam gak mati-mati ya apanya yang disiksa Pak apa yang disiksa Pak Bapak baca Wahyu 12 ayat Wahyu 20 ayat 13 ayat 13 kita baca mereka menyetorkan mereka apa menyetor ya menyetor orang mati saat itu iya menyetor orang mati iya ada setor ya uang kali disetor ya jadi ada 3 tempat oke silahkan Pak silahkan uang disetor silahkan Pak itu yang 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 menyetor orang mati itu yang memberikan orang mati itu kan laut maut dan kerajaan maut ini dibaca ini oh dibaca gak ini oke Pak Lobo baca Pak Lobo baca silahkan ini hambat dan dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya papa disini tidak dijelas apa yang disisa Pak dalam neraka pertanyaan saya apa yang disisa Pak silahkan kalau gitu wahyu wahyu 20 ayat 13 ayat 12 dulu ayat 12 dulu ayat 12 oke silahkan Pak oke silahkan Pak Pak Lobo baca dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu nah itu tadi kitab-kitab yang sudah jelaskan kan apa-apa bukan clear belum apa yang disiksa Pak manusia ini manusia terdiri apa Pak roh, jiwa, dan tubuh apa yang disiksa Pak perhatikan orang-orang besar dan kecil berdiri di hadapan iya saya tahu apa yang disiksa Pak ada kebangkitan dulu Pak ada kebangkitan tubuh dulu lalu rohnya digabung sama tubuh jadilah orang lagi iya oh jadi orang lagi orang ini orang ini jangan berpikir seperti fisik sekarang ya tetapi dia sudah tubuh kebangkitan lah itu sudah jelas gitu kok lalu yang disiksa dimasukin ya tubuh berikut sama rohnya oh gitu itu udah ada gitu ada pikirannya tubuh jiwa tubuh jiwa dan roh disiksa di dalam neraka lah itu ada ada ditulis apakah kamu bisa bisa menjalankan sesuai perintah kitab-kitabmu kan dia adili kamu sesuai gak sesuai dengan perintahnya dia ditanya ayatnya mana sebentar Pak sebentar Pak Bapak Pendeta saya hormat saya hormat Pak Bobo orangnya gak perintah berarti yang nanti dibuang dalam neraka dibinasakan tubuh jiwa dan rohnya Pak disiksa siang malam gak bisa dibinasakan karena itu saya tanya Pak sudah tahu Pak Bobo sudah tahu Pak Bobo yang berarti di dalam neraka disiksa tubuh jiwa dan roh Pak ya lawang itu ayatnya ada gitu kok oke oke makasih banyak Bapak setuju ya oke setuju Pak ya tubuh jiwa dan roh ya oke emang udah ada ayatnya kok tinggal baca aja oke bungkus saya bungkus ya bungkus apa yang disiksa dalam neraka tubuh jiwa dan roh konci mati konci mati konci mati konci mati konci mati selesai dia selesai dia tambah stres dia tambah stres dia hajar Bombom hajar Bombom nah ini Pak Matthew 10 ayat yang ke 28 kamu jangan pakai kata saya baca dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka nah berarti yang dibinasakan di dalam neraka itu hanya tubuh dan jiwa roh kembali kepada Allah sesuai dengan kitab ayub ya sebentar ini ya nanti kita kembali sini kitab ayub lihat Pak ya kitab ayub kita lihat ayub 34 perhatikan Pak ayub 34 ayat ke-14 nah perhatikan ini Pak jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengambilkan nafasnya padanya berarti roh yang Tuhan menghempuskan nafas dalam kejadian 7 2 ayat 7 itulah roh yang ditarik kepada Allah sesuai dalam penkotba 12 ayat yang ke-7 penkotba 12 ayat ke-7 roh kembali kepada Tuhan nah ini Pak dan debu kembali menjadi tanah seperti sebulan dan roh kembali kepada Allah yang mengharuniakannya jadi roh tidak disiksa dalam neraka Pak yang disiksa adalah jiwa dan tubuh sesuai perkataan Yesus dalam Matthew 10 ini Pak ya dalam Matthew 10 Matthew 10 ayat 28 ini Pak ini jelas Pak ini kata Yesus jadi bukan kata Pak Henry jadi yang mati dalam dikubur dalam neraka yang dibakar dalam neraka adalah tubuh yang dibinasakan adalah tubuh dan jiwa dalam neraka jelas ini Pak dalam masuk channel dia Pak Bombom nah ini kita saling mengingatkan lah kita belajar Pak Pak saya mau tanya Pak kalau kan kebangkitan ada berapa jenis kebangkitan Pak Pak Pendeta menurut pemahaman Pak Pendeta dua kali Pak ada kebangkitan pertama ada kebangkitan kedua Pak kalau orang contoh kayak kita begini dibangkitkan dibangkitkan enggak Pak nanti di kebangkitan kedua Pak Bapak Bapak kalau tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah nanti di kebangkitan kedua kalau Bapak kebangkitan pertama kalau saya percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah maka pada saat rapture dibangkitkan pengangkatan orang percaya ayatnya repchart itu dimana Pak ayatnya repchart dimana ya Bapak sersing aja kebangkitan pertama itu ada di wahyu berapa ya wahyu ada itu ada dua kali kebangkitan pertama itu ada kata-kata itu yang saya tanya repchart Pak ya repchart nanti orang yang mana duluan nanti dibangkitkan Pak pada waktu anak manusia itu anak manusia nanti datang Yesus datang itu apa yang dibangkitkan duluan Pak Bapak yang melihat atau orang mati dulu yang dibangkitkan yang orang mati duluan Pak ya di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dan 17 orang yang mati dulu dibangkitkan baru orang yang masih hidup diubah naik nah kita lihat dulu 1 Timotius 4 ya ayat 16 dan 17 1 Timotius 4 ayat berapa ayat 16 dan 17 ayat 17 kata dia mana nggak ada kok nggak ada eh 1 Tesalonika kok Timotius Tesalonika sorry orang-orang oh ya oke aku udah ngantuk Pak oke pasang ngantuk belum selesai sama Pak Lidara sama saya belum kita santep lebih bagus ngomong disini Pak kita saling mengimani kan percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus saya senang Pak kalau kita saling menguatkan itu saya senang nah boleh itu boleh enak ya jangan ke sebelah Pak lebih Bapak disini kita saling belajar oke oke ini ya Pak ya berarti Pak kebangkitan setelah kebangkitan Bapak mengerti seribu tahun nggak Pak saya mau tanya Pak yang seribu tahun ini Pak dalam wahyu kita sering Pak ya wahyu 20 ayat 4 kerajaan seribu tahun itu wahyu 20 ayat 4 itu setelah Armageddon Pak setelah Armageddon ya Armageddon itu apa Pak? Armageddon itu apa Pak? wahyu 16 16 dulu Pak Armageddon oke Pak saya mau tanya sama Bapak permisi Pak Yoh aku cuma tanya-tanya aja Pak Pak nanti setelah seribu tahun Iblis akan dilepaskan dari penjara terus ia menyesatkan siapa yang disesatkan Pak? orang-orang yang hidup yang hidup selama seribu tahun orang hidup orang ada orang kan di masa seribu tahun itu kan ada orang hidup mati ada yang mati ada yang hidup disitu wah wah ada yang disesatkan orang mana? orang di bumi saya akan tanya Pak masa seribu tahun itu siapa yang ada di dalam manusia seribu tahun? bentar Pak waktu rapture waktu rapture itu waktu rapture sebelum seribu tahun atau sesudah seribu tahun Pak? Bapak kerajaan seribu tahun itu adanya di bumi Pak tahu saya tahu itu nah jadi ada orangnya Pak ada orangnya Pak ada orang selama seribu tahun itu kira-kira berapa generasi lah itu bisa 15 generasian lah ya saya mau tanya Pak saya mau tanya Pak waktu bapak rapture itu sebelum seribu tahun atau sudah seribu tahun Pak? sebelum Pak begitu 7 matre sama 7 sangka kalah selesai langsung ada rapture ya pengangkatan orang perdaya baru harus baru harmageddon baru kerajaan seribu tahun menjadi masalah Pak harmageddon itu sebut saja pemusnahan masal cuman di cuman disisakan anak-anak Pak makanya ada ayat Alkitab anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah maksudnya anak-anak di bawah 12 tahun itulah modal kerajaan seribu tahun gitu loh Pak iya jadi bapak saya mau tanya Pak seribu tahun itu siapa aja yang seribu tahun bersama-sama dengan seribu tahun itu siapa itu orang-orang yang tidak percaya juga modalnya adalah anak-anak Pak ya anak-anak di bawah 12 tahun yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya ya disitu Pak lalu itu modal penduduknya itu yang datang siapa yang datang anak domba Pak ya jangan bilang Yesus Pak anak domba ya walaupun anak domba itu sama dengan Yesus tetapi memakai nama anak domba lalu disitu ada 144 ribu sebagai hakim lalu ada para martir-martir itu sebagai raja-raja wilayah sebut saja gubernur pemerintah selama 2000 tahun tapi sifatnya seperti waktu tubuh kebangkitan Pak bisa kelihatan bisa dipegang kapan-kapan dia bisa ngilang juga gitu loh seribu tahun Pak bukan 2000 tahun ya seribu tahun jadi menurut Pak seribu tahun itu siapa yang menghuni Pak siapa yang menghuni seribu tahun itu di bumi maksudnya di bumi anak-anak selama seribu tahun saya mau tanya masa seribu tahun itu siapa yang menghuni menghuni dalam seribu tahun kan sudah direpcer kan sudah diangkat yang percaya Yesus kan direpcer orang mati dibangkitkan betul nggak sudah saya jawab Pak silakan dengerin baik-baik pada waktu raptor orang dari kuburan yang percaya Yesus bangkit masuk surga orang yang di bumi yang percaya Yesus diangkat langsung Pak yang diangkat diubah dalam sekejap yang diangkat 15 bisa juga di tadi 1 Thessalonica 4 E17 lalu pertanyaannya yang sisa di bumi siapa Pak orang-orang yang tidak percaya Yesus betul karena yang percaya Yesus diangkat oke ngerti sampai sini ditaruh di mana ditaruh di mana di surga gitu kok udah di surga gitu kok oke itu nanti memerintah seribu tahun nggak itu nah oke oke habis itu Pak sisa yang di bumi yang orang-orang nggak percaya itu dihukum dalam bentuk Hermageddon dihabisin Pak ya Wahyu 16 dan Wahyu 6 udah Wahyu 16 dan Wahyu 6 ayo lanjut lanjut ya ya oke kecuali orang-orang yang masih anak-anak yang belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya maka di kitab Markus menulis anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga kerajaan surga yang dimaksud disitu adalah kerajaan seribu tahun baru kita bisa ngerti aduh ampun Bapak jangan nyolot Pak ya lanjut lanjut sabar dulu aku tuh males kalau dia lo nyolot kayak gini nggak saya mau pertanyaan lanjut Pak ya jadi tolonglah Bapak ini diem dulu ya ketika orang orang itu sudah diangkat tinggal sisa yang anak-anak anak-anak itu untuk modal kerajaan seribu tahun selama seribu tahun anak-anak ini sudah dewasa dan nanti beranak cucu ada yang mati ada yang begitu selama seribu tahun kurang lebih kurang lebih 7 berapa seribu tahun itu ya 12 sampai 15 generasi lalu lalu disitu nanti iblis dilepas dia menyesatkan siapa yang disesatkan itu tadi orang-orang yang yang di kerajaan seribu tahun itu yang modalnya dari anak-anak itu kira-kira sisanya sisanya kalau seribu tahun beranak cucu berapa itu ya lalu terjadilah gok dan magok gitu loh Pak sudah Pak apa ini pintar cerita dongeng juga Pak dongeng itu Pak gak ada pakai ayat gimana loh Pak Pak itu dalam Yohanes 5 itu kan ada kebangkitan Pak Wahyu 20 ayat 8 kemudian dalam Yohanes 5 ayat 28-29 ini Pak saya tunjukkan ayatnya Pak ya tuh Bapak ini ini Wahyu 20 ini ayat 8 Pak ya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru yaitu gok dan magok dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama banyaknya seperti pasir di laut oke Pak ya nah ini yang disesatkan Bapak tadi bilang siapa anak-anak siapa anak-anak kecil itu ya Pak dan selama seribu tahun mereka kawin itu ya anak-anak kecil yang datang kepada Yesus itu katanya begitu anak-anak kecil ya kan terus Yesus bilang anak-anak ini inilah yang punya kerajaan Allah dalam Markus 10 Pak itu dalam Markus 10 itu jangan kau biarkan anak-anak itu datang kepada aku contoh mereka itu jangan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus maksudnya mereka yang ingin ya sudah anak-anak bisa jelasin manusianya dari mana oke saya tanya Bapak tolong jelasin iya Bapak saya tahu jelasin ya kita bukan dalam Yohanes ya masa Bapak dia cerita kayak kamu pakai ya Pak Pak pakai kata-kata yang lebih sopan bisa enggak iya sopan ini loh Pak saya baru tadi ketawa-ketawa aja kok kita kan berdiskusi ya toh ya kita berdiskusi ya enggak perlu seperti itu Anda juga belum tentu bener kok ya ayo jawab saya jawab Pak saya jawab loh dari mana orangnya yang 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 gokmatok itu dari mana orangnya ya oke saya jelaskan ya Pak ya saya jelaskan ya yang orang yang yang gini Pak ya oke perhatikan ya saya baca dari ayat 28 janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya perhatikan Pak ya dan mereka yang telah berbuat baik perhatikan Pak yang mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum nah Pak ayat disini yang dibangkitkan pertama adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dibangkitkan dulu saya jelaskan dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16-17 mereka akan dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 namanya Reptil memakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa hilang disitulah ya apa ya habis itu orang yang kayak kita hari itu juga tubuh menghati tubuh kemuliaan saya jelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 dan disitu kami diangkat ada namanya kita akan memerintah bersama Yesus selama seribu tahun Pak jadi bukan seribu tahun yang yang Bapak katakan bahwa apa seribu tahun nanti orang dalam dunia tidak Pak karena mereka yang tertinggal ya mereka yang tertinggal dalam dunia mereka kan tidak dibangkitkan mereka kan mengalami tujuh malam petaka itu nah kita ini yang dimetraikan sesuai dalam Efesus 1 ayat 13-14 kita semua sudah dimetraikan selamat tadi pada waktu Yesus datang kedua kali kita diangkat nah setelah diangkat nah itulah kita akan memerintah sama Yesus seribu tahun bagaimana dengan orang yang dibawa mereka dimatikan mereka dimatikan Pak mereka dimatikan sebentar Pak ya tunggu Pak ya mereka dimatikan itu sesuai dalam saya buka dulu perjanjian lama dulu boleh Pak ya saya buka dalam perjanjian lama biar Bapak bisa memahami ya kan santai kita sering-sering gini bagus enak tuh bagus dengan santai aja Pak santai-santai aja Pak oke mantap Pak terima kasih banyak Pak kamu sama saya ya Hendrik kacung tandinata santai Pak santai-santai dulu santai-santai dulu santai-santai ya habis ini kita klarifikasi jangan lari karena ini dilihat 2800 orang santai-santai klarifikasi dengan kamu dan semua perkataanmu kacung humo tandinata oke Pak ya saya baca ya Wahyun 16 ayat 18 maka memancarlah kilat dan menerulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dasyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi begitu hebatnya gempa bumi itu lalu terbelalah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya nah artikan Pak ya disini Wahyun 16 dan Wahyun 6 pada waktu sudah masa seribu tahun kita semua diangkat yang tinggal itu yang tidak percaya Yesus mereka akan dihabiskan ini Pak contoh Wahyun 6 ayat 16 oke ya kita buka ya nah ini dan mereka berkata kepada gunung-gunung ini orang-orang yang tidak diangkat Pak orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka tinggal yang masih hidup pada waktu itu yang kita kan sudah diangkat oleh Tuhan dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karak itu runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia kepada Yesus anak doba yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Allah pada waktu mereka begini Pak Henry ya pada waktu mereka tinggal di dalam dunia mereka akan dihukum oke kita lihat dalam Yeremia 25 kita lihat dalam Yeremia Yeremia 25 ayat yang ke-35 maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati perhatikan Pak ini bukan dongeng ya orang yang mati terbunyi oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi mereka tidak akan diratapi tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan mereka akan menjadi pupuk di ladang pada waktu hari kebangkitan kita diangkat rencer semua manusia yang tinggal di dalam dunia akan dihabiskan akan dibunuh dimatikan oleh Tuhan dalam Yeremia 25 ayat 33 dan kita buka lagi Yeremia 4 Yeremia 4 ayat yang ke-23 hingga ke-27 gitu loh Pak kita sering ya aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong dan melihat kepada langit tidak ada terangnya aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bekit pun goya aku melihat ternyata tidak ada manusia Pak, tidak ada manusia Pak tadi Bapak bilang ada manusia ada manusia lagi Pak habis ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang aku melihat ternyata tanah sumur sudah menjadi padang burun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan di hadapan murkanya yang menyala-nyala sebab beginilah firman Tuhan seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi tetapi tidak akan membuatnya habis lenyap perhatikan Pak jadi sudah tidak ada lagi namanya namanya apa orang yang hidup sudah tidak ada lagi Pak ya Pak ya karena pada waktu iblis dibangkitkan Pak nih Pak ya wahyu 21 jadi Bapak tadi bilang masih ada orang anak-anak kecil salah Pak habis manusia dihabiskan setelah kita reker sudah dihabiskan Pak pendingan angkat penderah putih aja dia sudah Pak sudah selesai dia tuh gantian Pak gantian belum selesai Pak belum selesai lama banget ini belum masuk di terhitung gak loh belum masuk di terhitung Pak Bombom silahkan silahkan jadi Pak jadi Pak semua penjelasan Bapak itu akan terbantahkan dengan yakaria 14 ayat 4 nah buka Bapak Bombom buka bunyinya oke kita buka tempat-takan ya oke oke kita buka kita kasih lihat oke kita kasih lihat dia silahkan silahkan Pak baca Pak apa salah sebentar udah malam ya sebentar ya kitab saya Pak ya oke ya karya 14 apa ya bentar ya oke ya oke pada waktu itu kakinya menginjakan kaki di Bukit Yaitun ini kedatangan Yesus yang kedua kali yang menginjakan kaki Pak untuk kerajaan seribu tahun ya ini untuk kerajaan seribu tahun Pak ya menginjakan kakinya di Bukit Yaitun persis ini menggenapi kisah 1 ayat 10-11 nanti dia akan datang dengan cara yang sama pakai awan persis menginjakan di Bukit Yaitun saat dia naik juga di Bukit Yaitun saat dia kedua kali menginjakan kaki juga di Bukit Yaitun untuk melaksanakan kerajaan seribu tahun maka di ayat 9 lalu Bapak baca ayat 9 ke bawah coba ini masih di bumi Pak ya ayat 9 ayat 9 ayat 9 oke maka Tuhan akan menjadi Raja untuk seluruh bumi ini kerajaan seribu tahun Pak ya sudah tidak apa-apa kalau kita seribu tahun ada di mana seribu tahun ada di mana kalau beda pendapat tidak masalah tidak apa-apa seribu tahun ada di mana ada di wahyu 20 ayat 4 oke kita lihat wahyu 20 ayat 4 seribu tahun ada di mana wahyu 20 ayat 4 ya nanti saya mau tanya oke lihat Pak Lobo silahkan baca ya lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Elohim yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan naik dia ya mungkin ya dibawah-nya untuk masa seribu tahun kan ada itu ada bawahnya ya masa seribu tahun ini ada dimana Pak untuk masa seribu tahun masa seribu tahun itu ada dimana Pak ada di bumi Pak oh enggak salah itu Pak ya sudah kalau Anda beda mendapat sama saya enggak masalah oke bagaimana kalau saya kasih ayat Pak Bapak tolong jelaskan ini dulu bentar ya Pak ya saya kan saya kan sudah tunjukin Yesus jangan di bumi oke Pak di bumi oke silahkan Pak tadi sudah Bapak membantah ayat yang tadi saya kasih Yerimiya ya ada pada waktu kita rapture masa mau di bumi kita rapture itu kita diangkat masa kita nah Bapak tolong baca ini Pak silahkan Pak lalu aku melihat langit yang ya silahkan Pak Lobo lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi apa masalahnya Pak sebentar dulu Pak sebentar dulu Pak langit yang baru dan ini yang baru pertanyaan saya Pak sebelum langit yang baru ini Pak ya di dalam Wahyu 20 apa ya Wahyu 20 ayat 11 baca dulu ntar Pak ntar Pak apa apa masalahnya dengan Wahyu 21 ayat 1 itu itu bumi baru kok iiii iia santai jangan lupa ayo Pak ya Bapak ini Bapak ini gimana bapak bicara saya diam saya diam saya sekarang saya saya bicara saya bicara sekarang kita belum. Kok belum tidur sih oke baca yang mana Pak Pompompon saya baca ini Wahyu 20 ayat 11 paling Wahyu 20 ayat 11 kan Bukan pak Mana Sebentar pak, saya mau tanya bapak ini Sebentar pak ya Silahkan Lalu 21 Lalu pak ya Langit yang baru, kota kudus Ini pak Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga Pertanyaan saya pak Yerusalem kota yang baru turun dari sorga Itu siapa yang turun Maksudnya Yerusalem kota baru itu siapa ada di dalamnya pak Turun dari sorga Sekarang ya pak, perhatikan ya Sekarang sorga itu ada di langit Langit adalah tahtaku Bumi adalah tumbuhan kakiku Selama bumi ini Masih bulat pak Maka langit adalah tahtaku Bumi adalah tumbuhan kakiku Ketika bumi bulat ini lenyap Ketika bumi bulat ini Lenyap Di dalam wahyu 20 ayat 11 Maka anak tumbuhan menciptakan bumi baru Wahyu 21 ayat 1 Bentuknya datar pak Nanti saya Sabar dulu pak Bapak belum jawab pertanyaan saya pak Ini Yohanes kata-kata Ini bapak dulu jelaskan Bapak gak jelaskan Ini pak waktu ini pak Saya bertanya begini pak Nah kalau nanya mau dijawab dipotong Gimana sih Bukan jawab Bapak oleh pertanyaan saya dulu pak Cerna pertanyaan saya Aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru Ini kan kita sudah reker Sudah diangkat bersama Yesus Kan bapak tadi bilang Orang mati sudah diangkat Berarti ada di kota Yerusalem baru Selesai dalam Yohanes 14 ayat 2 Aku akan sediakan tempat bagi bapakku Untuk kamu Di rumah bapakku 2 Korintus 15 2 Korintus 5 ayat 1 Ya kan Itu kan sudah jelas pak Bahwa nanti Tuhan sudah sediakan kita tempat di rumah bapak Pertanyaan saya pak Yerusalem yang baru turun dari surga Itu Yerusalem yang baru Itu siapa yang tinggal di Yerusalem Aduh Bapak Aduh Ya waktu raptor pengangkatan orang percaya Ini akan kita ke surga pak Surga mana Surga langit adalah tahtaku Bumi tumbuhan kakiku Jumlahnya tak terhingga pak Lalu ketika bumi baru dicipta Surga yang di langit itu pak Diturunkan ke bumi baru Isinya kita-kita yang sudah di raptor Very clear gitu kok Ya berarti ini yang saya tanya Yerusalem baru ini dimana dari surga Ini Yerusalem baru siapa yang tinggal di dalam Yerusalem baru nih Yang turun dari surga Kita yang sudah diangkat dari raptor Isinya juga Oke berarti Jadi Yerusalem baru ini ada dimana Tadi bapak bilang di bumi Sekarang turun dari surga Gimana sih Ini dari surga Berarti seribu tanggung di surga Apa sih bapak Bapak ampun Jerusalem baru itu ada di bumi baru Salah pak Ini bapak coba baca lu baik ini Yerusalem yang baru Turun dari surga Dari Allah Bapak baca ayatnya Saya perlu baca ulang Saya perlu jelasin apa ya Saya baca ulang Bapak Bapak kan waktu kita mati Waktu kita mati Kita diangkat Berarti diangkat bukan di bumi Diangkat ke Yerusalem baru di surga Terus nanti pada waktu masa setibu tahun Yerusalemnya turun pak Tolong baca baik-baik Tolong baca Saya baca biar dia memahami Dan aku melihat Yerusalem yang baru Turun dari surga Dari Elohim Yang berhias Bagaikan pengantin perempuan Yang berdandan untuk suaminya Jelas banget itu pak bumbum Turun dari surga Bapak kan kita sudah diangkat Sesuai dalam doa korintus 5 ayat 1 sampai 8 1 tosonika 4 ayat 13 sampai 18 Nah pertanyaan saya pak Tadi bapak bilang Seribu tahun ada di dunia Gimana mau ada di dunia pak Sedangkan kita sudah rapture kok Sudah diangkat ke atas itu Yerusalem Terus kemudian Yerusalem turun ke bawah sunda Astagfirullah Bapak Apa-apa ya pak Aduh Pak Henry Pak Henry Ya Sekarang ya pak Kerajaan seribu tahun itu Kerajaan seribu tahun ada di bumi lama Bumi bulat Nah Sementara Yerusalem baru Ada di bumi baru Lah kan beda bumi pak Kok tidak paham sih Nanti saya bilang bumi baru ayatnya dimana Bapak tidak tahu pak Kita bicara sini pakai ayat Bumi baru ayatnya dimana Lah itu wahyu 21 ayat 1 Salah pak Bukan itu Itu yang saya tanya ini Masa seribu tahun pak Masa seribu tahun ini Pertanyaan saya seribu tahun itu Kita memberitahu sama Yesus ada dimana Baru lagi Yerusalem turun Dari mana Ada di bumi bulat Di bumi bulat Pak Seribu tahun itu ayatnya Tadi sudah baca dalam Yeremia Yesus itu dihabiskan Tidak ada dalam dunia Baru yang kita reker itu Kita reker itu dimana pak Kita terangkat dimana Baru yang ini tadi Nah Yesus seribu tahun Kesurga Kita naik Iya itu sudah kesurga Baru lagi seribu tahun kita di atas Ini kan ayatnya nih Ya sudah pak Yesus menginjakkan kaki di Yerusalem Di mana Itu nanti pak Itu nanti ayatnya saya akan tunjuk pak Itu sekaria Itu tadi bapak tunjuk Itu nanti ayatnya ada pak Saya akan menjelaskan ayat itu Ya sudah Sekarang saya Saya akan menjelaskan pak Bapak ya Tidak ada yang salah Bapak memahami itu silahkan Bukan tidak ada yang memahami Ayatnya per ayat Bapak punya ayat itu Nanti saya akan jawab Setelah masa seribu tahun Itu masalah seribu tahun Bapak jangan potong Wahyu 21 ayat 1 Memang diciptakan bumi yang baru Ya Bumi yang baru ini bukan bulat Bapak Nanti setelah masa seribu tahun Lalu aku melihat langit yang baru Dan bumi yang baru Ini nanti setelah seribu tahun Bukan sebelum seribu tahun Yang bilang sebelum siapa Nah saya tanya sekarang Oke Nah sekarang saya tanya Masa seribu tahun itu Ada di mana pak Orang-orang yang sudah diangkat Kalau orang yang sudah diangkat Ada di langit adalah Tahtaku Bumi Tumbuhan Kakiku Itu namanya Apakah mereka ada dalam ini pak Apakah mereka ada dalam Jerusalem baru Yang turun dari sorga Ya bolehlah disebut Jerusalem baru Masih di langit Di atas sana Boleh Ya Ya bolehlah bagaimana Tadi Bapak bilang di bumi Sekarang lagi di atas sorga Bapak pulak-pulak-pulak Bagaimana sih Pak Ampun Bapak Kerajaan seribu tahun Terjadi di bumi-bumi lama Hancur Pak Kerajaan seribu tahun Aduh Bapak ini Dunia sudah habis Pak Kalau nggak Nggak sama Emang kenapa masalahnya Pak Masalahnya Bapak Oke Gini Pak ya Pertanyaan saya Pak Yang Siapa yang disesatkan ini Di Wahyu 20 ini Nih Wahyu yang mana Yang Yang Gok dan Magok Yang Gok Siapa yang disesatkan ini Setelah ini 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 Pak Pak Baik-baik Dan setelah Dan setelah Oke Pak ya Dan sesudah Masa seribu tahun Sesudah Berarti orang sudah selesai seribu tahun ya Cataanya Bapak Kebangkitan kedua itu Setelah masa seribu tahun Atau sebelum Sebelum masa seribu tahun Aduh ampun Bapak Kalau kebangkitan kedua itu Setelah tiamat Setelah bumi pertama Ilang Maksud saya setelah seribu tahun Atau sebelum seribu tahun Ya jelas Setelah seribu tahun Setelah Gok dan Magok Nah itu dia Makanya setelah seribu tahun itu Makanya kan orang kan sudah Mereka kan nanti dibangkitkan Orang-orang yang tidak percaya Pada Yesus kan Mereka dibangkitkan Yang bangkitan kedua Betul Iya kan Mereka dibangkitkan Orang seribu tahun ini kan Nanti kita bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Memerintah Pertanyaan saya Pak Dan setelah masa seribu tahun Itu berakhir Iblis akan dilepaskan Dari penjarannya Oke Pak kenapa saya tanya Pak Kenapa Iblis dirantai Pak Selama seribu tahun Kenapa Pak Ya yang merantai itu Dirantai dimasukkan Jurang maut Jurang maut Adalah pintu Masuk ke alam maut Yang megang kuncinya Adalah Michael Sebab Mikael ini Pernah mengalahkan Iblis Jadi dia rantai Dimasukin Supaya jangan mengganggu Pak Karena kerajaan seribu tahun Itu kerajaan damai Tidak ada Iblis disitu Ya Oke Ini Pak ya Masa seribu tahun ini Iblis dirantai itu Karena Dia tidak ada Menyesatkan siapa lagi Karena dunia itu Sudah tidak ada penghuni Pak Sesei dalam Tadi yang saya sampaikan Dalam kitab Yeremia 25 ayat 33 Yeremia 4 ayat 23 Dan 27 Sabar dulu Pak Saya tanya Pertanyaan saya Saya telah memasak seribu tahun Iblis dilepas Siapa yang disesatkan Pak Ini kan ada disesatkan Sudah saya jawab Pak Karena Anda Tidak 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 percaya Bahwa kerajaan seribu tahun Itu ada di bumi bulat ini Di bumi kita ini Tadi Bapak Lu ini Palombo ini sudah standar ganda Tadi dia bilang ada di atas Sekarang lagi di bawah Gimana sih Bapak ini Tidak pernah Aduh Bapak ini Gak nanggap Mutar-mutar sih Hendritannya mutar-mutar Tadi Bapak bilang Aduh Tadi Bapak bilang Seribu tahun ada di atas Kita diangkat di rep chair Sekarang pertanyaan saya Pak Siapa yang disesatkan Pak Siapa yang disesatkan Pak Yang kok dan makok Ya orang-orang di bumi Pak Ya di bumi ini Mengkitkan atau bukan Kenapa-kenapa Ini orang yang dibangkitkan Atau memang masih hidup Masih hidup Pak Di bumi Itu mana Kok masih hidup Saya catkan Seribu tahun itu Sudah dihabiskan Pak Aduh Tata siapa Tadi Bapak Iblis dilepas Mereka dibangkitkan Kedua kali Untuk disesatkan oleh Iblis Mereka itu akan disesatkan Pak Kemudian turunlah Turunlah Yerusalem baru Mereka akan menyerbu itu Yerusalem baru itu Tapi mereka dihabiskan oleh Tuhan Dan dileparkan ke Dalam neraka Untuk itu dunia yang baru Itu ada di mana Pak Ayo Ada di ayat mana Dunia yang baru Apa Pak Dunia yang baru Ada di ayat mana Bumi baru kali Pak Ya Bumi baru itu ada di ayat mana Tadi Wahyu 21 Ayat 1 Oh tidak Pak Oke sudah Pak Akhir ya Abis ini Ibu dengan Pak Hendritan dengan Ibu Sofiatul ya Biar kita sesama Oke nanti Ibu Sofiatul ya Oke sabar Saya kasih tunjuk ayat dulu Supaya saya Bungkam Bapak dulu Saya Bungkam Bapak dulu Sebentar boleh ya Supaya jemaat saya bisa Mengerti ya Saya buka ya Pak Lobo tolong baca ya Dunia baru ada di mana Silahkan Pak Pak Lobo Oke siap Sabar dari perikup Sabar dari perikup Supaya Pak Hendritan Buka mata Janji Janji mengenai Langit yang baru Dan bumi yang baru Ayat 17 Sebab Sesungguhnya Aku menciptakan Langit yang baru Dan bumi yang baru Hal-hal yang dahulu Tidak akan diingat lagi Dan tidak akan timbul lagi Dalam hati Oke Ayat 18 Tetapi Bergiranglah Dan bersorak-sorak Untuk selama-lamanya Atas apa yang Ku ciptakan Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh Sorak-sorak Dan penduduknya Penuh kegirangan Lagi Pak Ayat 19 Ayat 19 Aku akan bersorak-sorak Karena Yerusalem Dan bergirang Karena umatku Di dalamnya Tidak akan Dan kedengaran lagi Bunyi tangisan Dan bunyi Terang pun tidak Ayat 20 Ayat 20 Dunia yang baru Setelah masa Seribu tahun Baru nanti Kota Yerusalem Turun Itulah masa Terakhir Pak Setelah masa Seribu tahun Kita akan bersama Dengan Yesus Di dunia baru Di dunia yang Diciptakan ini Baru lagi Setelah dunia ini Habis Selesai dalam Yeremia 25 Tadi Pak Makanya nanti Seribu tahun Dalam Yesus 65 Tadi Bapak Tidak setujukan ayat Untuk sementara Saya diam dulu Nanti saya akan Bapak undang Tentang dua Bapak kami Sebelum dua Bapak kami Bapak bilang kan Oke sekarang Bapak tolong Klarifikasi Tentang Bapak Kenal Ibu Sofiatul Silahkan Ibu Sofiatul Silahkan Ibu Sofiatul Ya Saya tanya dulu Anda Sinode mana Gereja mana Alamatnya mana Silahkan Sebutkan Tidak perlu Saya jawab Sudah yang lain aja Anda pendeta mana Anda mengaku pendeta Pester Anda kenal saya Dimana Saya tanya Anda katanya punya rekaman Zoom saya Anda kenal sama saya Anda kenal saya dimana Saya hanya Bertemu Saifuddin Ibrahim Di Di Apa itu Saya tidak Saya tidak pernah bertemu Saifuddin Ibrahim Dan tidak pernah Saifuddin Ibrahim Kalidara Kalidara Fitback Kalidara Fitback Kalidara Fitback Kalidara Kalau dia Fitnah Saya siap Untuk menuntut dia Kita akan Tuntut kamu Kamu sebutkan Kamu pendeta Mana Gereja Sini Noda apa Alamatmu Dimana Kapan Kamu kenal Sama saya Kapan Apartemen Kalibata Siti Waktu itu Saya mengundang Beliau Untuk Debat Debat Dengan Muslim Ada Dua Lelaki Plus Satu Perempuan Jadi Saya meminta Kepak Saifuddin Ibrahim Kita kan Berdua Laki-laki Dari Pihak Muslim Harus Ada Cewek Jadi Kita Harus Ada Cewek Lalu Dia Menelpon Seseorang Tetapi Tidak Diangkat Tidak Diangkat Lalu Ya sudah Nanti Aku Ini Lalu Dia Bercerita Tentang Nama Sokatul Udah Cuman Gitu Aja Loh Terus Apa Hubungannya Anda Tadi Mengatakan Anda Tidak Sopan Ya Dengan Menyebut Nama Saya Sekarang Anda Minta Maaf Secara Terbuka Disini Ya Mengatakan Saya Janda Salome Sejak Kapan Saya Jadi Janda Anda Tahu Siapa Suami Saya Anda Tahu Siapa Keluarga Saya Saya Tidak Berada Di Indonesia Atau Jakarta Anda Dengarkan Saya Sekarang Anda Minta Maaf Secara Terbuka Disini Kalau Tidak Saya Tuntut Kamu Saya Cuman Tahu Begitu Ya Saya Cuman Tahu Begitu Kamu Minta Maaf Disini Kamu Minta Maaf Secara Terbuka Bahwa Kamu Tidak Pernah Kenal Saya Ya Saya Tidak Pernah Bertemu Dengan Saifuddin Ibrahim Saya Tidak Pernah Bertemu Dengan Joshua Tewu Kamu Minta Maaf Atau Saya Tuntut Kamu Yang Bilang Saya Kenal Kenal Sama Gu Sobkatul Kamu Mengatakan Saya Janda Salome Sobkatul Apa Hakmu Ya Ini Pertama Kalinya Kamu Bicara Dengan Saya Apa Hakmu Mengatakan Nama Saya Sobkatul Atau Janda Salome Kamu Sebutkan Disini Atau Saya Tebas Leher Kamu Saya Cuman Nyebut Sobkatul Saya Gak Tahu Sobkatul Kenapa Kamu Komen Komen Di Video Saya Kenapa Kamu Di Zoom Zoom Mengatakan Yang Lagi Trending Sobkatul Sejak Kapan Kamu Kenal Sama Saya Sejak Kapan Kamu Pernah Kontakt Sejak Kapan Kamu Pernah Tahu Nama Asli Saya Sebutkan Sebenarnya Terbuka Sekarang Disini Atau Minta Maaf Minta Maaf Aku Nggak Ngerti Soal Itu Ya Tapi Kalau Kalau Yang Saya Tahu Christine Jadi Mohon Maaf Kalau Salah Yang Saya Tahu Sejak Kapan Saya Jadi Christine Goblok Sembuh Aku Nggak Ngerti Aku Tahunya Cuman Begitu Dikasih Tahu Kamu Minta Maaf Bahwa Kamu Mengatakan Saya Janda Salome Sejak Kapan Ketemu Saibudin Ibrahim Sejak Kapan Joshua Kenal Sama Saya Kamu Minta Maaf Disini Ya Sudah Minta Maaf Sudah Ya Oke Oke Silahkan Minta Minta Maaf Serius Dong Anda Kan Katanya Pendeta Coba Ngomong Kotor Kotor Itu Ya Jangan Kita Sama Gini Oke Saya Gini Gini Suntar Pak Henry Secara Buka Pak Henry Juga Bawa-bawa Namanya Saifudin Ibrahim Saya Ini Ya Anak Angkatnya Saifudin Ibrahim Saya Tau Gak Pernah Dia Ngomong-ngomong Begitu Anda Telah Mengelakukan Fitnah Fitnah Yang Kejam Anda Sudah Buat Segala Macam Jadi Semua Channel Channel Jadi Anda Sebentar Gini Pak Henry Pak Henry Tan Anda Mengaku Seorang Hamba Tuhan Tau Saya Cerita Di cerita Saya Sekali Lagi Anda Menyatakan Permohonan Maka Bukti Rekaman Saya Kenal Jules Wate Kamu Sudah Menyebarkan Gossip Fitnah Di Youtube Ngerti Kamu Itu Sudah Pelanggaran Hukum Saya Tidak Pernah Sekalipun Menyentuh Nama Kamu Karena Saya Tidak Kenal Kamu Dan Saya Tidak Subscribe Channel Kamu Saya Baru Tahu Kamu Ketika Ada Gossip Ngerti Nggak Kamu Menyebar Gossip Apa Segala Macem Saya Kristian Angkat Kalau Kamu Tahu Kontak Saya Sudah Ya Sudah Ya Sudah Ya Saya Diklirkan Saja Ya Ya Yang Minta maaf Yang serius Silahkan Minta maaf Bapak Gembala Bapak Pendeta Tolong Ya Ini Bapak Bapak Gembala Tolong Sampaikan Bahwa Saya Minta maaf Kepada Bbu Sofiatul Bahwa Saya Tidak Pernah Kepada Keluarga Saya Saya Minta maaf Sama Ya Saya Atas Nama Dan Yang Dihombongkan Itu Fitnah Semua Harus Ngakui Itu Fitnah Saya Sebagai Hamba Tuhan Saya Minta maaf Untuk Ibu Sofiatul Beserta Keluarganya Atas Perkataan Saya Yang Sengaja Saya Minta maaf Bahwa Saya Tidak Mengenal Ibu Sofiatul Saya Minta maaf Oke Ya Saya Minta maaf Pernah Menyebut Nama Sofkatul Ya Kalau disitu Sofkatul Ternyata Ibu Saya Minta maaf Ya Tapi Saya Menyebutnya Sofkatul Ya Karena Itu Sengaja Saya Pasti Melakukan Seperti Itu Jika Tidak Sesuai Dengan Ibu Saya Minta maaf Sudah Begitu Saja Ya Gitu Ya Bu Kamu Minta maaf Ke keluarga saya Kamu Minta maaf Ke keluarga saya Aku Tidak tahu Keluarga Ibu Siapa Kamu Menyebutkan Saya Jenda Salome Sejak Apa Saya Jenda Sejak Salome Minta maaf Kamu Sama Keluarga Saya Ibu Ini Siapa Kampret Kamu Sebutkan Dulu Kamu Gereja Dimana Alamat Mana Baru Saya Sebutkan Siapa Saya Sebutkan Dulu Alamat Mereka Ya Sudah Saya Minta maaf Kepada Siapa Saja Yang Saya Sebut Memakai Nama Sokatul Mohon Maaf Menyangkut Orang Lain Tapi Saya Menyebutnya Sebagai Sokatul Saya Tidak Tahu Itu Siapa Jika Itu Ibu Ya Saya Mohon Maaf Udah Gitu Saja Kamu Di Channel Muslim Menyebut Nama Saya Kok Kamu Bisa Udah Bu Udah 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 Selesai Bu Ya Oke Dialog Yang Lain Ya Oke 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 Gini Oke Bu Sudah Sudah Selesai Sudah Sudah Selesai Oke Pak Hendrik Kamu Dengan Beraninya Mengatakan Tapi Disini Cengar Cengar Doang Merti Kamu 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 Rekaman Kamu Putar Disini Rekamannya Oke Bu Oke Oke Ya Bu Udah Selesai Dia Udah Minta Maaf Biar Nanti Urusan Dia Sama Tuhan Dan Seluruh Channel Begoders Tololers Dungulers Yang Mengangkat Topik Ini Sudah Jelas Ya Hendritan Sudah Meminta Maaf Jadi Kalian Para Begoders Dan Dongolers Yaitu Termakan Fitnah Fitnah Yang Tidak Benar Jadi Kalian Memang Tidak Punya Otak Para Begoders RT 6 RW 6 Gang 6 6 Jadi Jelas Bahwa Para Begoders RT 6 Begoders Itu Oke Sekarang Saya Mau Tanya Sama Pak Hendritan Yesus Itu Allah Bahaya Betul Pak Allah Bisa Mati Enggak Gak Bisa Terus Yang Disalib Siapa Yang Mati Siapa Manusia 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 Dengan Matinya Sebagai Manusia Yang Mati Manusianya Manusianya Kalau Gitu Yesus Itu Yesus Itu Manusia Dia Allah Juga Begitu Enggak Pak Manusia Ya Manusia Terus Yang Yesus Allah Yang Mana Yang Katanya Yang Roh Bener Pak Iya Roh Saya Tahu Jadi Yang Bapak Bilang Yesus Adalah Allah Itu Yang Mana Yang Roh Di Surga Jadi Yesus Yang Manusia Manusia Fisik Di Bumi Jadi Ada Berapa Allah Jadi Ada Berapa Ada Satu Mana Ada Alah Pernah Dua Allah Alah Di Surga Gini Pak Memakai bahasa Yang Sudah Mengerti Pak Ya Oke Silahkan Silahkan Yang Duduk Manis Itu Allah Pak Saya Ini Memakai Bahasa Saya Ya Supaya Mengerti Yang Duduk Manis Di Surga Itu Allah Lalu Yang Berkarya Itu Namanya Yesus Dulu Pernah Sebagai Yahweh Pernah Sebagai Firman Pernah Kali Ini Firman Jadi Manusia Namanya Yesus Yang Di Surga Sana Yang Roh Pak Yang Duduk Di Ada Allah Yang Duduk Diam Di Surga Manis Manis Ada Roh Yang Membimbing Jadi Ada Berapa Allah Kalau Allah Ya Satu Nggak Pernah Dua Nggak Pernah Tiga Terus Yang Allah Yesus Dengan Roh Itu Apa Yesus Nya Fisik Yang Di Surga Roh Iya Jadi Yesus Yang Di Surga Juga Yesus Yang Duduk Manis Dari Mana Ayatnya Pak Nah Dari Mana Ayatnya Yudha Satu Ayat Dua Lima Coba Coba Tolong Dibuka Pak Yudha Satu Ayat Dua Lima Dari Situ Dulu Pak Iya Oke Santai Tenang Santai Saja Kita Oke Sambil Ngopi Ngopi Sayang Aku Iya Iya Yudha Satu Ayat Dua Bisa Dibukain Ayat Dua Lima Namanya Siapa Pak Namanya Pak Hah Nggak usah Apalah 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 Arti Sebuah Nama Yang Mana Saya Lidara Raiwawa Pak Mana Ya Lidara 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 KH Lidara Raiwawa Oh Yang Kanan Atas Ya Ya Oke Oke Ya Pak Oke Jadi Ya Pak KH Lidara Aja Pak Lidara Oke Silahkan Pak Lidara Yudha Satu Ayat Dua Lima Sebentar Saya Baca Dibaca Pak Silahkan Allah Yang Baca Ya Yudha Satu Ayat Dua Lima Elohim Yang Esa Elohim Yang Esa Juru Selamat Kita Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Enggak Itu Saya Punya Iman Anda Jangan Atur Saya Elohim Yang Esa Juru Selamat Kita Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Bagi Dia Adalah Kemudian Kebesaran Kekuatan Dan Kuasa Sebelum Segala Abad Dan Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Amin Iya Oke Oke Pak Kalau Bapak Mau Ambil Ayat Itu Sekarang Bapak Tolong Jelaskan Yesus Naik Ke Sorga Duduk Di Sebelah Kanan Apakah Yesus Seala Al Do selamat menikmati